Saya udah lengkap belum ini ya Kurang dua orang siapa ini belum Masih di kantin Di kantin Emang ada kantin tuh disini Di rumahnya Ibu ada kantin Kalau ada kantin saya dikasih tau Yang dijual apa gitu Kalau ada rendang apa-apa Ya gak apa-apa saya pesen Ya betul Pak Rahmat itu ya Memang itu dibaknya Sudah betul itu Baik kita teruskan ya Sudah jelas Bu ya Itu dibaknya betul Sekarang ini modelnya Jamahnya malah pakai takmar buta Ada beberapa jamah itu pakai takmar buta Seperti ini Seperti Fatan Itu satu pemuda Kalau pemudanya banyak Fitiatun Sudah baca belum ini di Quran Sudah baca belum ini di Quran Bapak Ibu Dimana itu Fitiatun itu Masa sih gak baca Nah diserat apa itu Wah ini makanya kalau pada baca itu gak memperhatikan memang mungkin ya Yang seringnya baca mungkin Makanya kalau kayak kita itu kalau baca doa-doa di selat itu Bagusnya dirubah-rubah jangan sama terus Nanti kalau sama terus itu Kecuali Al-Fatihah gak boleh dirubah ya Itu harus itu Yang lain itu divariasi biar ada ini Biar gak apa Kadang kurang memperhatikan kalau biasa Itu kan Innahum Fitiatun Amanu Birobbihim Wajidunahum Huda Sudah pernah dengar belum ini ayat ini Ya Innahum Fitiatun Amanu Birobbihim Wajidunahum Huda Itu sebenarnya udah pada baca itu tiap hari Jumat Tapi gak memperhatikan Al-Kaf Al-Kaf Kita itu tadaburnya kurang Tadaburnya kurang Jadi apa memahaminya itu kurang Sekarang begini Bapak Ibu saya beritahu Misalnya Rasulullah SAW itu kan Ini datangnya dari Allah Bukan semata-mata dari beliau pribadi Yang menganjurkan untuk membaca Al-Kaf Menganjurkan untuk membaca Al-Kaf Setiap hari Jumat Betul gak? Itu termasuk sunah gak? Sunah ya? Sekarang pertanyaannya Sekarang pertanyaannya Itu cuma dibaca aja tanpa kita gak ngerti sama sekali Atau supaya kita bisa diingatkan dengan sesuatu Ada pelajaran yang bisa kita ambil Kira-kira Yang pertama apa yang kedua? Cuma dibaca aja kita gak tau apa itu gak tau Apa yang kedua? Supaya kita bisa diingatkan dengan sesuatu Sebagai pelajaran gitu Yang kedua Pak Ustaz Ini yang kedua Karena ada pelajaran-pelajaran disitu yang penting Jadi Dianjurkan setiap pekan itu Kita ulang gitu Karena ada yang penting disitu Ada kisah-kisah Banyak kisah-kisahnya disitu Macam-macam Di antaranya tentang para pemuda itu Nah tapi pemudanya gak cuma satu tuh Ada berapa itu pemudanya? Ya itu gak? Ada sembilan atau delapan? Sekian-sekian Sekian-sekian Wah? Delapan? Ada yang bilang delapan Ada yang sembilan Sama anjingnya ya Pak? Tujuh yang kedelapan anjingnya Kalau gak salah gitu Atau yang lainnya Lima yang keenam anjingnya Yang gitu Tiga atau yang Jumlahnya ganjil mereka itu Coba dicek nanti di Al-Gaf gitu Tiga atau yang keempat anjingnya Lima atau yang keenam anjingnya Tujuh atau yang ke-delapan Nah itu Disitu Allah mengatakan Vityatun Ini Ya ini Ini Vityatun ini Berkatulah para pemuda Ya tapi Ini jama seperti ini Ini Vityatun ini Jama yang Ini jama Namanya jama Apa ya Jama kosir jadi Kurang dari sepuluh ini Yang tersejumlahnya pasti kurang dari sepuluh Karena Vityatun Nah bisa juga nanti Yang kedua Ahun jadi ikhwah Ya Ikhwah Nih Dari apa? Ahun Ini Ikhwatun Ya kan Ikhwatun bukan Bukan perempuan loh Bukan takmar butuh Bukan Tapi dia Dia bentuk jama Ikhwatun Di surat apa itu? Ada yang Ada yang tahu? Wah kalau tahu Masya Allah ini Ini kalau tahu Harusnya dapat hadiah ini Ikhwatun ada di surat mana? Iya gak apa-apa Nanti dicek Kalau ushwatun ada Gimana? Enggak Ikhwatun itu ada di Cek nanti di Al-Hujurat Tak tahunya Uswatun Innamal mu'minuna Ikhwatun Fa'aslihu Bayna Akhwah Di surat Al-Hujurat Ikhwatun Jama dari Ahun Ya Al-Hujurat 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 ada ya? Oh iya Al-Hujurat ada juga Ya betul Al-Hujurat juga ada Itu Tapi kalau itu Bentuknya bukan Ikhwatun Ikhwana Fa'asbahtum Bini amatihi Ikhwana Ya Itu juga Jama Itu ikhwan Itu juga jama Dia bisa Ikhwah Bisa ikhwan Baik Nah ini Ini jangan dikira nanti Mu'anas Jangan dikira Mu'anas Ini bentuk jama Seperti juga Dengan Takmar Butoh juga ya Apa itu? Coba Malaikat Ya enggak? Malaikat Ya? Malaikat itu Jama'nya apa? Pakai takmar Butoh enggak? Ya kok enggak ada suaranya Ini Sudah lemes Sudah makan malam Malaikatun Nantinya tutup Pakai Malaikah itu ya Pakai takmar Butoh juga itu Malaikah Kalau satu apa Malaikat itu? Ada yang tahu? Kan kalau di Quran Kebanyakan Malaikah Malaikah Kalau satu Malak Iya malak Malakun Ya kalau satu Malakun 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 Kalau malakun Malaikat Kalau raja Malikun Ya enggak? Raja ini Malikun Malik Ya ini untuk Kita memperbanyak Kata-kata ini disini Ya sengaja Satu-satu saya Ini kan Biar ini menjadi Kosa kata kita Ya Pak Kalau pernah mendengar Ahuhun itu Betul enggak? Ahuhun Ahuhun Ada enggak? Ya Ahuh Itu kalau Nyambung sama Domir Ahuhu Atau Ahuka Bisa Kalau dia menjadi Kalau dia menjadi Mutof Dia menjadi begini Pakai Wah Gini Ahuhu Ahukum Misalnya bisa Ahukum Gini Mungkin Ahuhun Hun Hun Hurnanya perepuan Hunanya perepuan Kali Pak Ahuhun Bisa Seperti itu juga Bisa terserah Itu sih Bisa aja Ahuh Saya gini Boleh Hun Hun Aslinya Hun Nanti ini Kayaknya Belum Kemarin saya Terangkannya Tanya apa Pak Ya Bu Gimana Bu Malikat tadi Jamaknya apa Pak Malaikah Malaikah Di Quran banyak Malaikah Malaikah Cuma Jarang disebut Jarang disebut Satu Malam di Quran Itu Nyebutnya Satu Malikat Itu jarang Tapi kebanyakannya Bentuknya Jamak Malaikah Malaikah Tapi kalau satu Malakun Jibril Seringnya disebutnya Malaikat Jibril Ya Pak Kalau orang Indonesia Bukan Malak Jibril Iya Ya itu Itu gak usah dibetulkan Gak usah dibetulkan Nanti kalau Pak Dikimbetulin Malah viral Nanti malah Repot Malah ini Pak Di apa Apa Nanti repot Itu udah Iya Nanti malah Malah viral Orang yang Ganti Malah ikat Bagaimana Malah repot Ya karena Bahasa Arab Jadi ya Jadi begini Karena ini Bahasa Arab Jadi Tendaknya kita Bersikap Tenggang rasa Dan Jangan gampang Menyalahkan Kepada Saudara-saudara kita Kalau Memakainya itu Kadang kurang tepat Misalnya Kadang Udah jadi Bahasa Indonesia Misalnya Dia itu seorang Ulama loh Ulama itu Sebenarnya kan Jama Tapi dibakai Untuk Single Juga ulama Tapi Jangan disalahkan Itu udah jadi Bahasa Kayak Bahasa Indonesia Kultur Ulama Jama Dipakai untuk Single Gak apa-apa Pokoknya Itu Kita serap Daripada Nyerap Bahasa Western Mending Nyerap Bahasa Arab Nanti Ini Kalau Kita lagi Pertama Tau Awal Belajar Kadang-kadang Nanti Kita Kok Gini Itu Kok Salah Ya Udah Itu Pokoknya Kita harus Toleransi Katanya Toleransi Iya gitu Masalah-masalah Itu toleransi Sebetulnya Istilah 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 Itu Jakat Fitrah Yang tepat Itu kan Jakat Fitrah Tapi Udah Jadi Biasa Jakat Fitrah Udah Gak Apa-apa Sekarang Ini ada yang Baru lagi Jadid Jadi Judud Ini Saya Beri Tambahan Yang Semisal Ini Apa Kira-kira Kutub Yang satu Pulah Dengan ini Kutub Tulisnya Begini Nah Ini Apa Kutubun Dibaca Apa Pak Kutubun Nah Kalau Kitab itu Pakai Gini Kalau Pakai Alif Gini Berarti Kitabun Tapi Kalau Gak ada Kalau Gak ada Alifnya Gini Berarti Kutubun Ada Yang Semisal Semisal Itu Di Quran Itu Juga Ada Ada Di Surat Itu Humurum Humurum Mustan Firoh Seperti Apa Itu Singa Yang Lari Kalau Gak Salah Jama Ada Yang Modelnya Jama Seperti Ini Jududun Jadi Kalau Kita Mengataukan Para Pelajar Yang Baru Ngomongnya Gimana Misalnya Saya Kasih Tahu Hada Hada Aduh Tolibun Tolibun Jadi Jadi Kalau Satu Orang Ini Adalah Seorang Pelajar Yang Baru Kalau Banyak Gimana Siapa Bisa Ntar Jangan Yang Pinter Pinter Dulu Ini Seorang Pelajar Yang Baru Sekarang Dibikin Jama Semua Ini Silahkan Saya Pak Oh Ya Silahkan Bu Habun Jududun Habun 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 Jududun Ya Ini Menjadi Habun 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 Jududun Jududun Ininya Banyak Ini Adalah Para Penuntut Ilmu Yang Baru Ada Tulabun Jududun Ya Bagus Mantas Nah Ini Sekarang Kita Masuk Kesini Ini Sudah Tadi Jududun Kutubun Kumurun Ini Satu Pola Aduh Maaf Sampai Bawah Biar Kelihatan Ini Yang Teratur Ini Namanya Jamak Mudakar Saling Gak usah Diapal Ini Istilahnya Saya Bilang Aja Biar Ibu Pernah Dengar Nanti Dengar Lama Lama Itu Biasa Saya Saya Dulu Gak Saya Apal Jema Mudakar Salim Jema Laki Laki Tapi Ini Teratur Nah Ini Sebentar Saya Saya Garis Ini Teratur Semuanya Ditambah Wawu Dengan Nun Mudarrisun Muhandisun Fallahun Mujdahidun Muslimun Mu'minun Muhsinun Mutakun Ya Jelas Bapak Ibu Tinggal Disininya Dikasih Apa Wawu Terus Nun Fathah Mudarrisuna Muhandisuna Fallahuna Mujdahiduna Muslimuna Jelas Semoga Jelas Jelas Mujdahid Apa artinya Mujdahid Mujdahid Sungguh Sungguh Ya Orang Yang Bersungguh Sungguh Orang Yang Bersungguh Sungguh Mustahid Insya Allah Bapak Ibu Termasuk Mustahid Sudah Pertemuan Keberapa Masih Allahuakbar Kalau bukan Karena Pertolongan Allah Tidak Bisa Bertahan Alhamdulillah Ya Karena Bahasa Arab Ini Bahasa Alat Istilahnya Alat Bapak Ibu Ngerti Maksudnya Alat Kalau kita Tidak Punya Alat Itu Mau Mengerjakan Sesuatu Susahnya Bukan main Coba Pak Diki Mau Ngencengin Masukin Skrup Skrup Masukin Skrup Tidak pakai Alat Bisa Gimana Ya itu Gak ada Alat Seperti itu Nah Bahasa Arab Itu Ilmu Alat Namanya Disilahkan Para ulama Ini Ilmu Alat Dengan Alat Ini Nanti Insyaallah Akan Mempermudah Nah Kalau Gak Punya Susah Susah Semua Quran Jadi Susah Juga Gitu Karena Alatnya Gak Punya Insyaallah Kalau Alatnya Punya Insyaallah Akan Mudah Ini Sudah Selesai Ini Saya Kira Gak Perlu Dibaca Kalau Mukhlis itu Pak Ada Mukhlis Sina Ada Ada yang Mukhlis Sunnah Ya Sekarang Saya Jelaskan Sekarang Saya Jelaskan Mukhlis Mukhlis Artinya Apa Mukhlis Yang Bersih Yang Ikhlas Iya Kalau Mukhlas Kalau Mukhlas Bedanya Apa Mukhlis Sama Mukhlis Kalau Di Quran Mukhlisin Bisa Dibaca Mukhlisin Ada Dua Kira Mukhlis Orang Yang Ikhlas Maksudnya Ikhlas Itu Maknanya Murni Murni Dia Ketika Berbuat Semata Mata Hanya Karena Allah S.W.T. Namanya Mukhlis Terus Kalau Mukhlis Artinya Yang Dipilih Yang Terpilih Atau Dipilih Yang Terpilih Atau Dipilih Mukhlis Orang Yang Terpilih Mukhlis Itu Difatkah Mukhlis Itu Dia Maf'ul Namanya Maf'ul Istilahnya Dia Posisinya Objek Sesuatu Yang Dikenai Pekerjaan Mukhlis Makanya Artinya Terpilih Atau Dipilih Kalau Mukhlis Itu Dia Subjek Dia Pelaku Orang Yang Melakukan Kemurnian Jadi Orang Yang Berbuat Ikhlas Itu Ibaratnya Begini Sebetulnya Itu Dari Satu Kata Jadi Kalau Mukhlis Itu Sesuatu Yang Sudah Dipilih Sudah Murni Dia Dipilih Dia Dari Kata Ikhlas Juga Sama Tapi Dia Yang Dipilih Yang Sudah Dimurnikan Lebih Tepat Dipilih Terpilih Kenapa Bisa Mukhlisun Bisa Mukhlisin Kenapa Bisa Muslimun Bisa Muslimin Sekarang Kita Pakai Muslimun Aja Biar Gampang Ada Muslimun Ada Muslimin Ya Nambah Seikit Waktunya Gak Bapa Jangan Badan Nangis Nanti Gantinya Tutup Misalnya Ini Saya Tulis Al Muslimun Ya Ya kan Al Muslimun Aduh Lamnya kok Jelek Amat Al Muslimun Ini Posisi Dia Sebagai Subjek Atau Yang Ya Istilahnya Dikatakan Marfu Al Muslimun Al Muslimun Berarti Artinya Apa Orang Muslim Tapi Banyak Ya Enggak Orang Muslim Tapi Banyak Dan Itu Ma'rifah Saya Bikin Ma'rifah Biar Gampang Nah Kalau Saya Tambahkan Di Depannya Min Min Saya Kasih Depannya Min Min Sebentar Kalau Dikasih Min Dia Hukumnya Bagaimana Harus Kasroh Ingat Enggak Kalau Ada Huruf Jar Ada Ada Kata Depan Dia Harus Kas Kasroh Karena Jam Aku Asal Ketemu Tapi Ini Gak Bisa Dikasroh Kalau Kasroh Dikeproh Sama Orang Arab Al Muslimun Gak Bisa Dia Gak Bisa Dikasroh Gak Bisa Terus Gimana Dibikin Dia Diganti Dengan Ya Jadinya Minal Muslimin Kalau Muslimin Itu Dia Posisinya Bukan Posisi Domah Istilahnya Makanya Para Al-Hinawu Enggak Mengatakan Domah Dia Bilangnya Marvo Atau Marvo Ini Posisi Dia Bukan Posisi Normal Sebetulnya Harus Pakai Depannya Ada Minal Muslimin Minal Mu'minin Saya Kasih Tahu Lagi Ada Misalnya Sebetulnya Kayak Tapi Lidah Kita Udah Biasa Bilang Muslimin Betul Enggak Muslimin Betul Aslinya Itu Harusnya Kita Bilang Muslimun Tapi Pak Diki Enggak Usah Bilang Muslimun Nanti Viral Muslimun Saya Kasih Tahu Tahu Misalnya Aslinya Banu Israel Bukan Bani Israel Tapi Dia Posisinya Ada sesuatu Di depannya Makanya Dia Menjadi Bani Aslinya Banu Israel Tapi Depannya Ada Ada Kata-kata Yang Membuat Dia Jadi Bani Yang Populer Jadi Baninya Itu Bani Israel Bani Apa Akhirnya Di Indonesia Yang terkenal Jadi Bani Terah Bani Apa Sebetulnya Dia Aslinya Banu Misalnya Di surat Asaf Itu Itu Pakai Di Bani Israel Enggak Aslinya Al-Muslimun Aslinya Al-Mu'minun Kemudian Karena Di depannya Ada Ada Sesuatu Dia berubah Menjadi Mu'minin Muslimin Juga Tadi Mukhlisin Jelas Bu Eva Tadi yang Tanya Bu Eva Ya Apa Coba Coba Lihat Akurannya Yang depan Yang depan Pakai Oh iya Yang depan Pakai Itu ada Yanya Maka dia menjadi Bani Aslinya itu Banu Aslinya itu Banu Tapi ada Ya Disitu ada Huruf Ada Bukan huruf Apa Ya huruf Nidak Ada panggilan Ya Maka dia Ya Bani Harusnya Aslinya Banu Demikian juga Ini Muslimun Jadi Muslimin Tidak bisa dikasroh Jadinya seperti itu Jelas-jelas belum? Bu Yeni jelas Kalau fathahnya Gimana Saya beritahu Tapi Kasrohnya Seperti ini Kalau fathah Gimana Fathahnya Juga dia Sama Fathah atau Kasrohnya Muslimun Itu jadi Sama Satu Sama-sama Muslimina Jadi Kalau dia Mau di Fathah Posissi Fathah itu Misalnya Misalnya Itu dia Sebagai objek Objek itu Harus fathah Contoh Saya beritahu Apa ya Ro'ah itu Muslimin Muslimat Kalau Muslimat Itu untuk Perempuan Itu namanya Jama' Perempuan Yang teratur Coba Yaudah Ini Terakhir Sebelum Kita tutup Dah itu aja Karena itu Menjadi pertanyaan D Ini Muslim Kalau ini Sekarang apa Bu ini Muslimah Muslimatun Ini Jama'at teratur Juga Jama'at teratur Kalau untuk Perempuan Caranya bagaimana Caranya Sama ditulis Gini Muslim Muslimatun 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 Tapi dia bisa Kasrah Ini Maaf Kalau Muslimat Ini bisa Kasrah Maaf Beda Sama yang Tadi Jadi Kalau Kasrahnya Muslimatin Muslimatin Muslimatun Muslimatun Nanti Ibu-ibu Ngapalin Surat At-Tahrim Nah disitu Ada At-Tahrim Dia hafal Nih Daripada Misalnya Pas lagi Lewang Muslimatin Mu'minatin Qanitatin Ta'ibatin Abidat Itu Bentuk Jama'at Semua Jama'at Perempuan Semua Coba nanti Dicek Di Quran At-Tahrim Ayat berapa Awal-awal Pokoknya Muslimatin Mu'minatin Qanitatin Ta'ibatin Abidatin Disitu Ada Bentuk Jama'at Perempuan Banyak Sekali Tapi Kalau Ini Maaf Ini Bisa Kasrah Tapi Beda Sama Muslim Semoga Ini Bermanfaat Bagi Kita Semua Saya Kira Sampai Disini Dulu Bu Ya Pengkantinya Udah Buka Jadi Kita Cekuan Sekian Dulu Subhanakallahumma Bihamdik Asyadu Alaylah Ilan Astagfirullah Wa'adu Assalamuala Al-Shalli Wa'ala Al-Islami Wa'ala Al-Ashhabi Ajmain Wa'akhir Da'wan Alhamdulillah Rabbin Alamin Assalamualaikum Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.